Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya mau buat kue kering, kue coklat ya teman-teman Dan ini gula pasir sudah saya blender Sekarang mau saya ayak Agar lebih halus lagi ya Walau sudah di blender, kadang-kadang masih ada yang bergumpal ya teman-teman Cara buat kue kering ini sangat gampang sekali ya teman-teman Bahan-bahannya pun mudah didapat Disamping untuk kita sendiri, ini bisa juga untuk ide jualan loh Bahannya sangat ekonomis dan untung manis Nah ini tambahkan dengan SP atau olfalet ya setengah sendok makan Margarin 100 gram Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata Disini saya aduk-aduk seperti ini aja ya Buat teman-teman kalau mau pakai mixer, mau ongguk Sekarang adonan sudah benar-benar tercampur rata Lalu tambahkan dengan 1 kuning telur Lalu aduk lagi hingga benar-benar tercampur merata Adonan sudah halus ya Sekarang masukkan tepung terigunya sambil diayak ya Agar tidak ada tepung yang menggumpal Dan masukkan 1 bungkus soklat bubuk sekalian diayak ya Satu resep ini bisa mendapatkan kue 1 toples kecil ya teman-teman Ini rasanya enak banget Nah disini saya buat renyah ya Kalau kita mau buat yang pecah di mulut itu Berarti kita harus kurangi takaran gula ya teman-teman Dan masak jangan terlalu lama Sesuai selera aja ya teman-teman Kalau kita kepingin renyah tinggal banyakin gulanya Dan kalau kita pengen yang lumer pecah di mulut tinggal kurangin gulanya Opsional saja Dan masukkan sisa tepung lagi ya Disini adonan sudah pas sesuai yang diinginkan Dan sekarang kita bentuk bulat-bulat atau sesuai selera saja ya Selesai semua di bulat-bulat Sekarang kita tekan-tekan pakai garpu ya teman-teman Agar bentuknya lebih pipi Cepat mateng Dan bentuknya juga cantik ya Belum lagi nanti kita tambahkan topping dengan choco chip Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan kuih siap dipanggang ya teman-teman Dan kuih siap dipanggang ya teman-teman Nah kuenya sudah matang teman-teman Sekarang kita masukkan ke dalam toples ya Karena ini sudah dingin Satu resep mendapatkan satu toples kecil seperti ini ya Kres-kres renyah banget ini ya teman-teman Nah ini yang porsi banyak ya Jika teman-teman mau buat yang banyak tinggal kalikan aja ya Terima kasih telah menonton!